Awal kemunculan isu perjodohan Iris Bella dengan Tekurian saat putranya panggil papa ke Tekurian di lokasi syuting. Seperti yang kita ketahui pemain sinetron Tekurian mantan suami Ria Ricis dijodohkan warganet dengan pemain sinetron Iris Bella. Tekurian dan Iris Bella kini sama-sama sedang sendiri tanpa pasangan setelah pernikahan mereka masing-masing berakhir dengan perceraian. Saat ini Tekurian sudah bercerai dengan Ria Ricis, sementara Iris Bella memilih berpisah setelah merasa gagal mempertahankan rumah tangganya dengan pemain sinetron Amar Zoni. Perjodohan itu dilakukan warganet setelah melihat akting Tekurian dan Iris Bella di salah satu judul sinetron. Kabarnya, Tekurian benar-benar jatuh cinta dengan Iris Bella. Namun Tekurian membantah kabar itu. Tekurian menegaskan, kedekatannya dengan janda cantik yang akrab di Sapa Ibel itu hanya sebatas teman bekerja. Kami teman kerja, jikata Tekurian di Studio Emtek, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 24 September 2024, malam. Aku, Syifa Haju, Haris Firza sama Ibel semuanya berteman. Jelanjutnya, setelah cerai dengan Ria Ricis, Tekurian mengaku masih sendiri dan belum punya gandengan baru. Aku fokus sama anak sambil bekerja, belum kepikiran berkeluarga lagi, kata Tekurian. Apabila ada jodohnya, Tekurian ingin kembali menikah dan berumah tangga lagi. Rezeki, maut, jodohkan gak ada yang tahu, ujar Tekurian. Doakan saya yang terbaik, lanjutnya. Selain dari itu berita terkini seleb, Iris Bella dan Tekurian beradu akting dalam sinetron mereka. Akting Iris Bella dan Tekurian pun sama-sama bagus, selain itu kedunya juga sering unggah kebersamaan. Hingga akhirnya warganet menyeroti kedekatan Iris Bella dan Tekurian, baik saat akting atau diselah syuting. Hal ini lantaran keduanya terlibat beradu akting dan syuting bareng dalam satu sinetron yang sama, yakni Saleha. Dalam sinetron Saleha, baik Iris Bella dan Tekurian sama-sama memerankan karakter antagonis. Berkat kemampuan beradu akting, kemistri mereka pun menuai pujian. Di sisi lain, momen kebersamaan Iris Bella dan Tekurian itu pun tak luput jadi sorotan warganet karena was-was. Di sinetron Saleha, Iris Bella memerankan karakter antagonis bernama Isabella. Sementara peran Tekurian adalah sebagai Azam, yang merupakan pria alim, si anak pesantren yang pandai mengaji. Kekompakan Iris Bella dan Tekurian di lokasi syuting Saleha jadi sorotan warganet. Lantas, seperti itu,